salam plantar Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di malam hari yang berbahagia ini dengan manusia belum bisa tidur izinkan tobronel untuk menjawab pertanyaan dari sahabat tobronel ini mau pertanyaan lagi nih Pak Pendy apa betul buat piringan sawit umur satu tahun di sampai terkelupas akar serabutnya maka izinkan tobronel untuk menjelaskan berkaitan dengan piringan kelapa sawit banyak orang berpikir bahwa mengendalikan gulma karena untuk menghemat biaya maka biasanya menggunakan chemis namun bahwa sebenarnya di dalam sebuah aturan main yang sebenarnya nih di dalam teori perkebunan itu bahwa kita tidak boleh menggunakan chemis pada usia 0 sampai 1 tahun ini dilatar belakangi karena tanaman yang pendek yang kemungkinan herbicida yang digunakan dengan itu akan mengenai daun kelapa sawit lah herbicida ini yang disarankan adalah dengan menggunakan apa ya kalau nanti di atas satu tahun adalah dengan menggunakan gliposat yang dicampur dengan fluroxipir misalnya merek dagang rondap ditambah dengan starin yang konsentrasinya itu adalah 45 cc gliposat ditambah dengan 15 cc fluroxipir itu kalau di atas satu tahun pada 0 sampai 1 tahun itu adalah tidak boleh menggunakan herbicida dengan dasar bahwa yang tadi saya sampaikan tidak boleh sampai dengan naik daun tetap akan berpengaruh lah bagaimana caranya adalah dengan yang disampaikan bapak ini adalah dengan menggunakan piringan manual piringan manual misalnya dengan adanya kacangan yang harus kita rawat ataupun tidak ada kacangan sekalipun maka piringan nol sampai pada tanaman nol sampai 1 tahun adalah dilakukan dengan cara manual lah ketika kita melakukan manual berapa sih radius yang apa jari jawa rawat radiusnya itu berapa sih yaitu kurang lebih ukurannya adalah satu meter jadi jari-jarinya itu satu meter jadi diameternya dua meter jari-jarinya adalah satu meter jadi satu meter dari pohon secara melingkar adalah dibersihkan lah terkait dengan membersihkan piringan ini adalah apakah harus mengelupas jawabannya tidak pak tidak karena bahwa ketika kita melakukan pembersihan piringan yang harus kita pahami kadangkala apalagi kita menggunakan pupuk organik maka akar serabutnya itu akan akan naik ke atas akan naik ke atas sehingga apakah harus terkelupas jawabannya tidak mungkin dengan apa ya dengan alibi atau alasan supaya menghemat biaya supaya piringannya itu mungkin bisa dibersihkan dua sampai tiga kali misalnya setahun maka harus mengelupas lah mengelupas pun apakah berpengaruh nyata tergantung kedalaman mengelupasnya ingat bahwa akar serab tanaman kelapa sawit konsentrasi tertinggi pada lima sampai 35 cm sampai dia tidak terlalu dalam juga nggak apa-apa yang penting adalah kandes jadi dia itu memang kalau biasanya kita menggunakan parang babat itu adalah benar-benar kandes itu adalah hal yang wajib kita lakukan untuk bisa menghemat biayanya tapi kalau sahabat semuanya dengan menggunakan cangkul ditarik cangkul 10 cm ataupun 15 cm ya salah atau digemburkan itu malah salah karena sekali lagi kedalaman akar kita rata-rata akar serab kita akar kelapa sawit itu ada empat ada akar primer sekunder tersiar dan kuartener yang menyerap itu adalah tersiar tersiar dan kuartener dimana akar serab ini itu konsentrasi tertingginya ada 5 sampai 35 sehingga kadang-kadang ada yang naik tapi kalau kita melukai atau menglepaskan permukaan tanahnya itu hanya 5 cm atau 3 cm sampai kandes ya tidak akan berpengaruh terhadap perakaran tanaman kelapa sawit mungkin itu sih yang dapat saya jelaskan namun ada hal yang perlu dipahami adalah tidak boleh menggunakan chemis kenapa tidak boleh menggunakan chemis karena tadi apalagi sahabat de Brunel menggunakan herbicida herbicida kontak ini yang sering dikeluhkan sahabat de Brunel yang curhat kepada de Brunel itu Pak Pendik saya ataupun ya tanaman kok bentuknya kayak gini kena penyakit apa saya bilang ini bukan penyakit tapi ini adalah kena herbicida apalagi herbicidanya kontak mercik sedikit saja bapak namanya sel aksel daunnya akan pecah yang nanti akan bentik-bintik kayak kena penyakit sebenarnya dia bukan kena penyakit tapi terpercik herbicida yang kita gunakan kemudian kalau misalnya piringan dengan kita menggunakan racun kuning atau gliposat apakah berpengaruh pada 0 sampai 1 tahun tetap berpengaruh tapi tidak apa namanya tidak mematikan pohon kalau konsentrasinya itu nggak terlalu tinggi 45 sampai 45 cc gliposat ditambah 15 cc fluoroxipir itu ya nggak akan mati cuma akan sedikit layu-layu itu maka lebih bagus disarankan dengan menggunakan manual saja pada 0 sampai 1 tahun kalau lebih daripada setahun maka kita bisa menggunakan racun yang bersifat sistemik dengan menggunakan ini ya papa ini kenapa sih di apa namanya piringan tidak direkomendasikan menggunakan racun bakar ataupun racun kontak yaitu misalnya apa namanya para kuadiklorida misalnya apakah pakai gramokson atau topson ingat sahabat de brondel yang berbahagia bahwa ketika kita menggunakan herbicida kontak yaitu misalnya racun bakar misalnya dengan menggunakan merk dagang gramokson ataupun topson bahwa mekanisme mematikan herbicida ini adalah kontak jadi dia akan setelah ada cairan dia akan nempel pada suatu jaringan misalnya jaringan daunnya bisa jaringan akar ya bisa ataupun jaringan yang lain yang nanti dia akan memecahkan selnya ketika kita menggunakan konsentrasi bahkan 100 pada tanaman kecil mungkin wah matinya sebagus mak banding betul mungkin matinya bagus gulmannya tapi efek terhadap perakaran juga akan sangat kental sekali karena bahwa ketika ada akar-akar serap ini kena herbicida kontak misalnya ke para kuat dengan konsentrasi misalnya 0,6 atau misalnya 0,6% itu adalah 90 cc per 15 liter air itu dia akan pecah ini sel akarnya akan pecah sehingga lebih bagus menggunakan yang sistemik mesti juga akan bertanya-tanya tapi kalau sistemik apa nanti di perakaran kelapa sawit kena bahan-bahan sistemik nanti terserap oleh kelapa sawit yang akan berpengaruh terhadap kelapa sawit ingat sahabat bu Rondol bahwa kelapa sawit memiliki toleransi yang nanti akan berpengaruh terhadap sistem perakaran yang akan diserap berpengaruh itu adalah dalam jumlah sistemik yang agak cukup tinggi sehingga kalau kita menggunakan gliposat sahabat bu Rondol kita menggunakan gliposat sampai taraf misalnya 60 cc per cap ditambah 15 cc fluroxifir aman-aman saja apakah nanti daunnya layu tidak tidak di dalam proses penyemprotan juga kita harus memahami bahwa kunci dari penyemprotan supaya aman terhadap akar adalah jangan sampai kita melakukan penyemprotan sampai cairan herbicida itu netes terlalu banyak pada daerah perakaran itu jangan kalau dia menetes pada daerah perakaran ya akan berpengaruh pastinya baik terhadap akar itu sendiri atau biota yang ada di daerah perakaran sehingga harus apa ya kalau untuk yang gliposat dan fluroxifir yang secara sistemik dengan menggunakan nozzle yang sangat lembut sekali misalnya VLV2, VLV100 atau VLV200 tapi jangan menggunakan polijet warnanya biru, merah, hitam ya jangan karena dia akan deres banget pengeluaran cairannya bisa sampai 1200 cc per menitnya akan berpengaruh kalau kita menggunakan racun bakar pelan gak mati, deres, netes ya ini juga akan menjadi berpengaruh terhadap mekanisme perakaran mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat dan sebagai penutup sahabat ubrondol ketika ini mungkin bagi sahabat-sahabat ubrondol yang apa ya namanya menanam kacangan di dalam piringannya sehingga apa namanya masih berpikir bahwa kalau mengendalikan kacangan ini harus dicampur bahwa herbicida yang lain nanti akan berpengaruh terhadap tanaman lawas awet jawabannya sebenarnya mudah bahwa kacangan mau pecih mau mukuna berhatiata ataupun CM sendiri ketika piringan dipenuhi dengan kacangan dan tanaman dililit itu sendiri sebenarnya kita bisa menggunakan hanya satu herbicida saja yaitu adalah fluroxipir fluroxipir ini sistemik pada yang ditujukan untuk gulma berdaun lebar fluroxipir ini merek dagangnya banyak ada starin ada kenrin ingat bahwa penggunaannya hanya 20-30 cc saja dan salah satu klem dari starin atau apa namanya fluroxipir adalah salah satu herbicida yang tidak mematikan serangga penyerbuk sehingga ini sangat aman sekali untuk digunakan untuk tanaman belum menghasilkan di atas satu tahun ketika terlilit oleh kacangan maka bisa digunakan oleh para petani semuanya semoga bermanfaat bagi sahabat dan bagi saya juga dan terima kasih atas pertanyaannya dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka salam sehat bagi kita semuanya dan salam planter terima kasih